Halo guys, yuk kita coba RTA, yuk gue pengen coba RTA 3 kali ya, 3 kali RTA Kali ini gue akan pakai Twin Water dan akan kasih kalian lihat Twin Water yang support, kencang dan ada damage nya juga, oke? Ya yang pasti ini juga yang gue pelajari dari player-player luar ya Mereka itu kadang-kadang juga support-supportnya juga dibikin ada damage-damage nya Walaupun gak terlalu gede-gede banget Dalam artian kalau untuk ketemu musuh yang suka, musuh yang suka main healer-healer kuat ya Seperti Chou, Kamila memang gak cukup karena damage nya kecil, tergolong kecil Tapi kalau untuk sekedar, aduh benci banget kalau ada ginian Kalau untuk sekedar yang tipe Kalau untuk sekedar yang tipe YOLO, tak ada healer ya, itu bisa banget Apalagi yang main one hit, one hit gitu Kalau main one hit, kalau kebetulan support kita gak di target ya bisa-bisa aja Support yang ada bertahan dirinya, support yang revive-revive nya gitu Yang tak bisa di one hit gitu, gimana tau ya Pokoknya yang sulit untuk di one hit lah Contoh kalau kayak AB Lio kan, kalau main cliff gitu, sulit di one hit Nah itu, itu kan bisa heal yang kuat gitu Nah yang tipe-tipe kayak gitu-gitu Kalau seandainya itu terjadinya itu tidak Apa? Kalau seandainya kejadiannya mereka tidak terlalu Gak terlalu sakit banget gitu kan Bisa itu, bisa banget Apa sih? Supportnya Gue bilang apa ya tadi ya? Pokoknya Pokoknya kalau untuk musuh, intinya Kalau untuk musuh yang full support Yang full healer Yang kuat, jago nge-heal Itu tidak bisa Kalau ada, walaupun kita ada damage Karena damage kita kecil Ya kalau yang tak ada heal Atau healnya masih bisa di cooldown Nah itu lumayan Nah di musuh ini Healernya ada sih Tapi tidak terlalu kuat Praha, cooldown Jadi, kalau di sini Kita masih ada sedikit harapan Ini stun Ah, tidak masuk Tambah cooldown di sini Gue mau defense break di sini Gue mau Ini Dan slow mereka Ya Jaga Ah, gini jadi Gagal strip Yuk please Alah, kena juga Cuma tinggal Chandra Satu yang aman Yang lain botak semua Kena slip deh Ayo Ayo Stun Ah, bagus Ih, bisa-bisanya nge-stun Dispair doang Jago stun ya Udah dong Dispair jangan jago-jago banget nge-stunnya Heal Gue juga bisa stun Gak ada yang masuk stunnya Kocak Udah, ini aja lah Ah, propio juga kagak Ih, stun lagi Woy Jago banget stun Stun Ah, gak ada Tiga ribu per hit Tanpa defense break Dari Ini Twin Aduh Sebenarnya mereka musuh support-support semua ini Gak terlalu gede-gede damage seharusnya Nah, tapi itulah Gue gara-gara mau ngurus ini sebiji aja Susah banget Nah Sekarang jadi gue Iya, propio Udah lah, kritikal Propio lagi Curang Dicurangi despair musuh Anton banget lu Come to Pred Gue benci banget Kadang-kadang Dicurangi Dicurangi Eh, ya Giliran tak recording Skor gue naik Giliran recording Skor gue turun Memang Padahal Vela itu ya Tadi waktu pertama nge-strip itu ya Vela resist 100 loh Masih juga nge-kena juga Ramah Nanti agak di akhir sekali lagi Baru kita kasih lihat video Kenapa Kasih lihat Runenya Ini Nge-pake ini deh Gue lagi berusaha Coba itu yang Jangan yang terlalu fokus Speed banget Ya Lagi coba-coba yang Gak terlalu speedy banget Sedang dicoba Ini jago stun nih nanti Ngeselin ini Stun-tunannya ini Habis ini gue mau healer ini Harus Habis ini kita butuh healer guys Tapi healnya apa ya Butuh agak-agak ada heal-healannya gitu Kayaknya Vela Jool lagi yang cocok ini Iya Vela Jool lagi yang cocok Tapi kalau enggak Vela Jool pun Ini sih harusnya bisa juga Atau ini deh Ini aja Kita band ini Karena kita banyak fire ya Speed Oke Siap Godong Kasih ke Sagar Setrip ke Ini Alah Kelamaan mikir Ya udahlah Stun pun jadilah Ih masih D Masih Cik Masih D yang jalan Waduh Ah bisa Inilah udah Enggak ada pilihan Jeda naik Bagus Yes Setidaknya gue enggak kena cliff Kadang-kadang main-main pakai twin water ini Ramai nih Kita perlu Hapal-hapal skill ini Kalau enggak hafal skill Enggak bisa ini Masuk bagus Karena durasinya Enggak boleh Lamaan mikir Kurang attack bar Bagus Ah bagus Yes Oke Mantap Ciw Tinggal Ciw Ini Ciw bentar lagi Jalan dia Udahnya bentar lagi Selesai Aduh Sakit Jeda Ini reset Defense break masuk Alah Defense break gak masuk Aduh 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 Defense break Uh gak masuk Provoke Alah Ah kena juga Tambah attack bar kemari Kurang attack bar nih Tonjok Dengar 3500 Aduh Counter Aduh Aduh Sakit Aduh Aduh Bahaya sekali Bagus Oke Heal Stun Bagus Yes Canggih sekali Iya masih berimbang ya Kalah satu Menang satu Ini dia Ramel Judia Speed sangat tinggi Ketika Bagus Ketika Demiknya 70an memang Ya HP ada 16k Ini runenya Speed Ketika rate Ya Kalau kalian punya Speedy Speedy Speed berdewa Diketika rate Slot 4 Boleh Dan ini HP Oke Artifact nya Artifact total deh Kalian lihat Nah Total Damage tambahan Speed 267 CD berkurang Minus 4 Damage tambahan HP 0,5 Damage ke water Damage ke water Gede Tambah 8% Ketika damage skill 1 4% Akurasi skill 3 7% Jadi ini sebetulnya Artifact ini udah perfect Tidak ada catat sama sekali Tidak ada yang sia-sia Walaupun nilai kecil-kecil Tapi ada Ya Walaupun nilai kecil-kecil Semua Pass Oke Contoh Maksudnya pass itu Tidak ada katanya Damage tambahan defense Karena monster kita Bukan yang kelas defense Tidak ada Damage tambahan Attack Padahal attack kita kecil Tidak ada Life Drain Padahal Life Drain Kita gak pake Untuk informasi Life Drain itu Berlaku hanya Untuk kalau Monster punya Run Vampire Yang nyodot HP Atau ada Sodot HP Dari skill Kalau yang Tidak ada hubungannya Dengan sodot-sodot HP Artifact Life Drain Tidak memberi sodot HP Oke Itu hanya memperkuat Life Drain yang ada Aturannya dari Life Drain itu Misalnya Seharusnya Setiap tojokan Kalian dapat Life Drain Misalnya Setiap tojokan Harusnya dapat Life Drain 4000 Misalnya HP Verde lah Misalnya Kalian coba aja Harusnya per hitnya Dapat 2000 Misalnya Gara-gara Life Drain 25% Mungkin jadi 2500 Bukan berarti Persentasenya Makin gede Bukan berarti Vampire 30% Tambah Artifact 30% Sodot HP Jadi 60% Tidak Aduh Gawat ini men Waduh Kita ada masalah Guys Apa yang kita buat Inilah Ini sih pengennya Tapi nanti kita kesulitan Banget sama Leo Tau gitu Kalau dia lewati ini Tau gitu Tadi kita Tidak usah Band Leo Salah Gue pikirnya Dia bakal ngeband Ke Meho Wang Karena takut Damage tinggal Satu Tinggal Ditinggal Apa Ditinggal Takutnya Nanti Kalau gak Band Leo Kena masalah Kesono Apa Aduh Harus Pakai skill Guys Yaudahlah Daripada HP gue Hilang Di balik Habis Kena deh Gue cuma takut Paksa Paksa Jangan sampai Miles yang dibalik Kalau Miles yang dibalik Gawat kita Aduh Heal 4.000 Ouch Sakit Men Ayo dong Kasih gue Momen ada Defense breaknya Tojok dia Bagus Kena Alah Hilang lagi Capek Banget Dah Di Gio Dulu Memang harus Tabok ke Gio Dulu Kayaknya Beres Stun Aduh Mehoang kebalik Oh Gak Gak bisa Balik Dia Kok takut Banget Ini kok Vivacel Gak mau Balik HP Orang Agak heran Juga Tidak Begitu Bagus Sebenarnya Kalau dia Fokus Ke Rama Karena kan Panessa Bentaran Udah bisa Heal Udah bisa Revive 15k Mamam tuh Kena lu kan Mamam tuh Tanker dengan damage Paling sakit Menang Menang Dua kali Menang Satu kali Kalah Doang Oke Ya Lumayan Memang Ini gue Lagi Agak Belajar Main Semih Semih Tank Yang Gak Terlalu Napsu Kenceng Dewa Cope Makanya Agak Kurang Cocok Dengan Maka Shan Kalau Maka Shan Itu Harus Ada Dua Strip Area Baru Shan Yang Masuk Untuk Stun Kalau Punya Dua Strip Area Speed 300 300 Dua Speed Area San Tinggal Stun Orang Gak Takut Lu Mau Band Satu Stripper Gue Masih Ada Stripper Yang Lain Lagi Gitu Tapi Masalah Sulit Itu Runenya Capek Banget Orang Tinggal Counter Pake Counter Pake Hegang Misalnya Kecuali Kalian Mau Pake Stripper Hegang Itu Oke Sekian Video Kita Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Oke Ikat Summonoswar Strategi Banget Walaupun Dia support Tetap Bisa Ada Potensi Menyakitkan Terutama Kalau Ketemu Musuh Yang Lagi Tidak Ada Healernya Bye Bye Sampai